Jadi gimana caranya kalau pengen punya tanah? Ada 30 juta, bagiin aja udah. Terus saya tanya, mau gak jadi tambah ramai warungnya? Mau, kalau mau tambah ramai warungnya, sedekain isi warung. Tapi kalau mau warungnya tambah banyak, gimana caranya? Sedekain warungnya. Quantum changing tuh begitu. Kalau saudara mau hebat, sedekainlah 10%. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekain. Eh mestinya mah jangan 2,5 tahun gak loh? Mestinya 100%. Punya gaji sejuta, sedekainya sejuta. Yang kemari sudah bawa mobilnya. Gak usah dibawa. Udah kasih mustadnya udah. Insya Allah pulang jalan kaki. Naik becak. Caranya begini. Dapat 5 juta, sedekain. Lalu di perjalanan minta sama Allah. Bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Mulai, mulai. Perjalanan tuh mulai. Jem, 500 ribu. Bang. Nanti dapet 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Sobahan. Situ kerja. Gajian. Gak usah kasih istri. Gak usah. Bagiin aja udah. Hasil jual tanah. Hasil jual tanah. Gak usah dibagiin ke ahli waris. Bagiin aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin. Gak ada. Semua dikayakan oleh Allah SWT. Wala taj'al yadaka maghluulatan ila unuqika. Wala tabasutaha kullal bashtifata qauda malumam. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salith al-Walid. Sebelum kita bersama-sama menyimak video dialog antara JATV dengan Ustadz Tabrani yang menurut saya kenapa ini saya upload. Karena ini adalah satu pencerahan dari Ustadz Tabrani yang kemudian bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yusuf Masur. Dan kenapa saya kemudian kembali membahas masalah sedekah ini. Karena di akun-akun media sosial beliau, beliau mulai lagi mengupload tentang keajaiban sedekah ke apalah segala macam. Yang mana saya tidak terlalu sepakat dengan hal tersebut. Karena memang sederhananya begini saja teman-teman. Kalau memang Yusuf Masur percaya dengan apa yang dia katakan, kan di cuplikan video yang teman-teman lihat itu kan disitu dia mengatakan ahli waris kalau mau jual tanah sedekahkan semua, nanti ahli waris nggak ada yang miskin. Sekarang begini, Yusuf Masur tidak usah mewariskan harta apa-apa kepada anaknya, Wirda Masur atau anak-anak yang lain gitu. Dijual semua hartanya gitu. Kan dia berkata seperti itu teman-teman. Kalau memang juga Yusuf Masur percaya dengan kata-kata, kan begini, orang kalau ngajar itu kan berarti dia mempraktikan apa yang diajarkan teman-teman. Kalau dia saja tidak berani mempraktikan apa yang diajarkan, artinya itu omong kosong. Bahkan bisa dibilang bohong untuk kepentingan diri sendiri teman-teman. Makanya saya bilang, kalau memang Yusuf Masur, apa yang diajarkan oleh Yusuf Masur itu memang benar dan Yusuf Masur percaya dengan kata-katanya. Buktikan hari ini gitu. Saya tidak mau mendengar cerita-cerita dulu, dulu, ini, ita, itu, nggak jelas. Kita tidak tahu. Tidak bisa di cross-check. Kita cek pun memang itu tidak konsisten kata-katanya. Ada yang bilang 5 hari lah, 6 hari lah. Contoh-contohnya itu tidak konsisten. Lebih cenderung ke pembuangan publik. Nah, untuk membuktikan secara real dan kita bisa saksikan bersama. Kita tinggal lihat. Apakah Yusuf Masur berani menolkan rekeningnya, berani menolkan aset-asetnya, sedekahkan semua gitu. Toh dia sendiri yang bilangkan, punya gaji 1 juta, keserahkan semua gitu. Ajaran dari mana ini, teman-teman? Ajaran dari mana yang kita harus mengsedekahkan semua harta kita ke orang lain gitu. Iya, memang sedekah itu bagus gitu. Tapi tidak kemudian menzolimi diri sendiri. Dalam Al-Quran pun sudah ditentukan, sedekah sekian, kita simpan sekian, untuk anak istri sekian, untuk keluarga sekian. Kalau memang belum mampu ya, orang-orang yang kita wajib menafkahi dulu yang kita berikan kepada orang tua kita, kepada anak istri kita. Sebelum kemudian kita bersedekah. Kita bersedekah pun ada aturannya, tidak asal gunanya agama, adalah untuk mengatur kita gitu. Tidak sesuai seenak isi kepala kita gitu. Pengen punya uang 1 miliar, kita sedekahkan semua uang 1 miliar kita, kita nolkan rekening kita gitu. Tapi kalau memang Yesus maksud percaya dengan apa yang dia katakan itu gitu. Percaya dengan apa yang dia katakan bahwa sedekah sekian, bakal dikembalikan 10 kali lipat. Maksudnya gini loh, bukan kemudian kita, memang agak sulit membahas masalah ini. Karena ini berhubungan dengan syariat, kita harus hati-hati dalam berbicara, teman-teman. Makanya di sini selalu saya jelaskan gitu. Kita tidak mempermasalahkan sedekahnya, betul. Dan sedekah itu fadilahnya banyak, diganjar 10 kali lipat. Tapi yang dibawakan oleh Yesus Mansur itu beda, teman-teman. Punya gaji 1 juta, sedekahkan semua. Ada harta warisan, sedekahkan semua. Bahkan ahli waris tidak usah diberi. Karena nanti akan ada imbal baliknya, itu yang saya maksud, teman-teman. Dan kembali Yesus Mansur mulai, mulai lagi. Memposting video-video tentang kaya jaibon-kaya jaibon gitu. Walaupun sudah agak berbeda ya, tapi saya tetap tidak setuju dengan model-model kaya gitu. Sedekah ya sedekah gitu. Kita mintanya pahala, amal gitu. Amal jariah gitu. Ibadah ya ibadah. Kalau minta pengen kaya ya tinggal berdoa saja gitu. Tidak perlulah. Seperti itu gitu, sedekah mobil gitu. Berharap dapat mobil yang lebih bagus. Sedekah 1 juta, berharap dapat 10 juta. Apakah semurah itu amalan kita, teman-teman? Kan tidak. Maka, mari kita simak bersama-sama dialog antara JATV dan Ustaz Tabrani Sabirin. Dalam, disini judulnya. Ustaz Tabrani Tantang Yusuf Mansur. Praktikan ajaran kuantum changing. Sedekahkan semua asetnya gitu. Ya, seperti apa yang saya bahas. Demi Allah saya belum, belum, apa namanya, belum cek judulnya tadi. Judul yang ditulis oleh JATV. Memang-memang ya orang bakal sepemikiran seperti itu gitu loh. Ya, kalau memang Yusuf Mansur percaya dengan kata-katanya gitu. Percaya dengan kata-katanya bahwa apa yang kita sedekahkan akan kembali. Karena disini Yusuf Mansur berbicara seolah-olah pasti ya, teman-teman. Pasti. Dia menyebutkan dengan kata-kata yang seolah-olah itu bakal benar-benar. Dimana Allah mengganjar amalan kita, kayak misalkan contohnya sedekah, itu tidak melulu tentang uang, teman-teman. 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi tidak melulu tentang uang. Kesehatan, ini udah sering saya bahas dan saya ulang-ulang, teman-teman. Kesehatan, kedamaian hati, nanti juga di akhirat diganjah, dikasih ganjaran, teman-teman. Tidak melulu tentang nominal uang, tidak melulu tentang unit mobil, unit motor, unit rumah, tidak melulu, itu sangat-sangat terbatas sekali pikiran kita, teman-teman. Pemikiran manusia sangat terbatas. Terbatasnya kita hanya di uang, di mobil, di rumah, itu terbatas, teman-teman. Padahal ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan nalar dan logika kita, teman-teman. Jadi jangan sampai kita mematematiskan apa yang diberikan Allah kepada kita, teman-teman. Apalagi, kita beribadah hanya untuk mendapatkan ganjaran dunia, teman-teman. Sangat-sangat naif sekali, teman-teman. Kita sekedar beribadah saja tanpa meminta apa-apa, itu sudah wajar. Karena kita diciptakan oleh Allah, ya memang untuk bersuji, teman-teman. Apalagi kita bersedekah, beribadah, hanya mengharapkan mobil, rumah, dan parahnya Yesus Masur mengatakan, kalau pengen duit 10 juta, kamu punya uang 1 juta, sedekahkan semua. Terus yang sedekah memakan apa, teman-teman? Kalau cuma duitnya 1 juta, 1 juta itu, teman-teman. Yang ahli waris nggak usah dapat warisan. Sangat-sangat tidak bisa dinalar. Tapi yang jadi masalah, teman-teman, yang jadi masalah, ada orang yang percayakan hal itu. Ada orang yang percayakan hal itu, dan kemudian menjadi korban, dirugikan. Ada yang punya mobil, dia kasih mobilnya, punya usaha, akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut, baru mereka sadar bahwa itu tidak sehat, tidak benar. Bahkan bisa dikatakan, ya, menjurus ke arah-arah sesat, teman-teman. Sesat, karena yang tadinya orang ada bisnis bisa berjalan. Bangkrut, bangkrut. Gimana kamu bangkrut, disedekahkan dengan pokok-pokok modalnya. Ya usahanya nggak jalan, dong. Gitu, teman-teman. Oke, kita simak bersama dialog antara Ustadz Tabrani dan JATV. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, teman-teman, berbincangan dengan Ustadz Tabrani Sabrani. Ustadz Tabrani. Nah, ini kembali membahas soal, ini, Yusuman Surtad dalam hal sedekah Nitat. Nah, seringkali dalam ceramah itu ada yang namanya katanya ilmu quantum changing. Nah, ini kalau misalkan, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya tabungan. Nah, kita sedekahkan semuanya aja. Itu nanti pasti akan kembali berkali lipat. Itu sedekah dengan jurjuran atau tos-tosan itu gimana? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Kan, kalau firman Allah itu, kan kita dilarang bakhil. Jangan pelok kamu, tanganmu terulur gitu kan. Terlalu murah, pemurah gitu. Kalau nggak salah ya itu, fa'antum moblisun. Nanti kamu tuh menyesal kepada Allah. Jadi, sedekah itu kan sebenarnya, itu kan bukti keimanan. Orang beriman, kalau bukti kebaikan lah ya. Kalau jurjuran gitu, ya, Yusuman Surtad suka yang begitu. Jadi, kalau orang di masjid keluar duit semua, itu kan dia pulang bawa duit banyak. Iya kan? Nanti ditambah lagi mah dia argumen-argumennya. Itu seperti Musa melemparkan tongkat. Kan itu yang dia pakai itu? Iya, iya. Itu, ke depan udah terdesak, ada laut, di belakang ada veron. Udah tawakal aja dah. Lempar oleh Musa tongkatnya, laut terbelah. Ini tuh kan? Ini sedekah hidup dah, udah mumet hidup nih. Udah nggak karu-karuan gitu. Mana cerita, anak sakit. Suami nggak pulang-pulang. Listrik belum bayar. Ini, uang sekolah anak udah ditageh. Terus gimana? Ada cuman tersisa kalung. Akhirnya gue datang dari pengajian Ustadz sedekah nih. Kasih. Wah, itu. Ya Sumansur senang kan? Ini nanti katanya akan diganti. Allah akan bayar lunas. Kan gitu kan? Allah akan bayar lunas, kata Sumansur. Itu nanti, kalau dia sedekah kalung itu katakanlah 25 gram. Diganti oleh Allah nanti dalam 250 gram. Jual tuh kalung. Untungnya udah lipat-lipat. Ini faktanya. Nggak ada yang mana gitu. Siapa yang sudah melakukan itu yang udah diganti banyak-banyak? Siapa? Iya, iya, iya. Karena dari segi doktrin agama, kita tuh kan nggak boleh itu menganehnya diri. Betul, betul. Menganehnya diri itu. Menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Jadi demi keuntungan materi, Yusuf Mansur tega itu. Kalau perlu menum racun, menum racun aja dah. Jadi orang suruh sedekah jor-joran atau tos-tosan. Kalau nggak juga pasang lagi. Kan nggak datang ke kasino gitu. Jadi datang ke kasino, orang pasang misalnya 100 dolar. Dengan harapan nanti dapat dah agak 2000 dolar. Kan itu kan? Karena di mata Yusuf Mansur, Tuhan tuh seperti bandar judi. Dalam cerita-cerita klasik Cina kan dapat kita lihat tuh. Dia minta ke Topecong gitu. Topecong itu, itu dia bakar itu, apa itu namanya, kertas sembahyang. Terus semakin ditulis, banyak tulisnya makin mahal harga kertasnya itu. Itu pertama menunjukkan dia itu orang baik. Iya kan? Nanti cuannya akan tambah banyak. Itu yang dia bawa gitu. Dalam Islam kan orang disuruh itu, ini ada cerita di zaman Nabi ini. Seseorang orang kaya, zaman Nabi itu sakit berat, sakit keras. Dia punya anak satu orang yaitu perempuan. Itu dia pikir ajalnya akan sampai. Sebelum ajalnya sampai, dia dijenguk oleh Nabi. Itu kata dia, Ya Rasulullah, saya serkahan aja uang saya semua dah. Kata Rasulullah, terlaluan nih kamu ini. Ini Nabi bukan senang. Terlaluan itu kebanyakan. Ini dalam, secara saya, muhaimin dalam Redo Sulhin ada itu. Saya lupa namanya. Sudah itu setengah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, setengah juga kebanyakan. Anakmu bagaimana? Sudah siapa sih ya Rasulullah. Cuma Nabi ya, Nabi nggak memanipulasi sahabatnya gitu. Udah ambil semua nggak gitu. Kalau semua ansur ketemu, ya bagus. Entek, serain ke aneh semua pelenggih gitu. Pasti itu jawabannya. Jadi karena orang ini bertanya kepada Rasulullah, telah kebanyakan. Anakmu lebih baik kamu tinggalkan dalam keadaan berkecukupan. Daripada anakmu nanti dalam kesusahan. Terus kata orang ini, kalau sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Jadi dua pertiga untuk anak saya. Kata Allah itu juga kebanyakan. Coba, 30 persen tetapi masih banyak. Kalau itu seperempat rubuh ya Rasulullah. Itu kebanyakan juga. Akhirnya dia konsultasi ke Abu Bakar, yang kaya yang terkenal kan. 20 mungkin masih oke lah. Kira-kira gitu. Jadi dia sedekan uangnya 20 persen. Kata Rasulullah itu juga masih kebanyakan. Apalah gitu kan. Itu contoh bagaimana orang berislam. Diorang nggak ngabis-ngabisin duit. Oh, itu islam, itu islam. Ini cerita semua ansur ini. Tos-tosan dengan Allah. Nah sekarang, kalau kita kaji fakta gitu. Karena ada cerita di Jogja itu. Orang sedekahin becak dengan harapan nanti. Dia kan hanya punya becak. Datang ke Sumansur. Kata Sumansur, jual aja becak mau. Kesin uang ke saya gitu. Iya kan? Setelah becaknya dijual, sebulan, 40 hari, nggak ada. Akhirnya kan dia datang ketemu Sumansur, dia minta lagi. Sudah saya nggak perlu saya, nggak dapat, nggak apa-apa. Mungkin nggak ancam atau apalah. Dia kan, kalau di ancam kan paling takut nih orang ini. Paling kalau dibawa golok gitu. Takut dia. Dia kembalikan. Itu ada jadi contoh yang di, siapa tuh? Yang bisnisnya kaos-kaos dan sablon itu. Sudah mobil kijang. Kayak Sumansur. Itu mobil satu-satunya? Oh, satu-satunya. Kredit lagi. Dia cerita ke satu mobil, saya kredit. Dia berharap jangan berse dekat. Kan tos-tosan itu. Pak Fatur itu. Pak Fatur. Oh, iya. Sampai dia bangkrut kan? Iya, iya, iya. Sumansur nggak mau kenal sama dia. Pinjam 5 juta. Pinjam. Bukan minta, sedekah. Ah, mau dia. Saya bilang ke Pak Fatur, kalau Anda punya link ke Sumansur, tagih aja lagi. Gak apa-apa, saya bilang. Tagih aja. Minta lagi mobil itu, saya bilang, ini manusia, manusia zolim ini. Manusia jahat nam. Tapi dia ustaz. Ustaz, apaan? Dalam Islam nggak ada Rijaluddin-Rijaluddin itu. Toko-toko agama begitu. Itu buatin golok aja, saya bilang begitu. Bawa aja golok. Dia nggak mau, yaudahlah. Nggak ada tos-tosan itu. Nah, saya ngetanya Sumansur nih. Dia mau nggak tos-tosan? Nah, itu. Coba praktekin. Praktekin. Apa yang dihasilkan gitu ya. Dia punya duit berapa? Coba. Harta yang, yang di, dia kan ngancam-ngancam orang tuh. Kalau hari ini ada uang di tabungan, dibilang nggak ada. Apa katanya? Nanti bisa hilang. Bisa hilang. Allah akan kirim melekaan untuk ngambil. Otak di mana? Bisa Tuhan ngirim untuk orang ngambil? Terus dia mau nggak? Nih, saya nih punya berapa mobil. Coba dong, seremonial gitu. Nih terjadi banjir di tanjung Priok misalnya nih. Atau di kampung Melayu. Banyak orang-orang susah, orang rumahnya kebanjiran. Nih, gua jual, ini sedekain. Berani nggak? Ini Hotel City di Prabu Rantem sih. Kita jual, kita sedekain lagi gitu. Datang dong ke kampung-kampung TKW itu. Berani nggak? Iya, makanya itu dari itu. Halah, ini kalau di daerah saya namanya manusia malang. Manusia malang itu, bukan kalim malang sih ya. Itu manusia yang kebelangsat. Di dalam Minang itu namanya manusia kebelangsat. Kalau di Jawa itu namanya jargoni, Tad. Bisa menjarai sama lakoni. Ini ke jargoni ini. Makanya, Apaan? Coba praktekan ya. Praktekan dong. Sudekain aja semuanya kan. Nanti kan dapat kembali berkali lipat. Bisa untuk membayar uang investor itu kan. Uang investor kan bisa kembaliin semuanya. Kareng-karengannya kan belum digaji juga ini kan. Iya, makanya ada gitu. Ini kan cukup ironis juga Tad ya. Terus kalau dibilang penipu, dia marah. Terus apa namanya? Jadi sebenarnya, sedekah itu ada batasannya juga Tad ya? Gak boleh. Semuanya kemudian kita sedekahkan gitu Tad ya? Tidak, kan sedekah itu. Sama saja, kita mendolimi diri sendiri atau keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Misalkan nih, ada seorang ojol gitu kan. Nah, disuruh sedekahin. Motor satu-satunya untuk bekerja. Sumber penghidupan. Nah gitu kan. Nah itu biasa kalau misalkan buat nafekan keluarga gimana? Gimana? Tad sumansur, udah percaya dah sama Allah. Itu begitu orang sedekah, dia kabur itu. Itu sumber kehidupan di sedekahin. Saya gak terbayang. Dalam Islam itu kalau ayat pertama aja boleh lihat dalam surat Al-Baqarah itu. Wamimah ya kan? Wamimah razaknahum yumfikun. Kan sebahagiaan dia sebuahnya. Bukan semua. Sebahagiaan. Dari rezeki itu kan sebahagiaan. Betul. Dia sedekahin. Bukan semua. Bukan semua tabungan kita. Setahabungan. Anak sakit tuh gimana? Iya betul. Jadi dia membuat, membawa ajaran Islam, membuat orang Islam itu nanti sinting berjemaah. Tapi yang senang dia sendiri. Gak ada. Kalau patuh kenyajaran Nabi, udah jelas itu. Tapi kalau di dalam ceritanya sendiri, dia tuh seringkali menceritakan dia sudah mempraktekan katanya. Punya mobil satu. Punya mobil katanya. Dia sedekahin semuanya. Dapat mobil baru lagi gitu kan. Ada videonya, kita putar aja. Kita coba putar aja. Oke langsung kita skip aja. Ustaz kan udah pernah nonton nih. Atau putar dulu? Gak saya udah tau tuh. Gak tau ya. Nah ini videonya, Tad. Itu kan cerita dia. Gak ada buktinya. Buktinya kapan. Dia cerita dia bolak-balik Sumansur tuh. Itu gak ada konsistensi berceritanya itu. Beda-beda ya? Beda-beda. Karena secara kata psikolog tuh secara kejiwaan ini terganggu. Oh iya. Karena di dalam psikologi tuh ada yang namanya kejiwaan bernama mitomania itu. Nah mitomania ini ada. Saya udah pernah menjadi membeli National Geographic ini ada. Ada tata ya? Ada. Jadi di sini dia simpulkan. Ada orang itu. Kejarungan berbohong gitu ya? Kalau saya menyimpulkan ini ada orang tuh 9. Kalau dia udah sekian lama tuh berbohong. Bohong lagi, bohong lagi gitu ya? Itu 95% dari dari, dari apa nih? Capan ya? Oh, memori-nya itu dia berbohong. Bohong-bohong itu saya cari nomor ada National Geographic ini ya? Itu bisa nanti apa aja. Begitu bohong-bohong aja dia. Kalau memang dia sedekah mobil, kan diganti. Terus apa yang meragukan dia? Sedekah lagi dong? Sebenarnya dia datang ke masjid berkali-kali. Nggak berhenti-berhenti dia kan? Adi bohong aja. Cerita itu nggak ada yang konsisten. Dan juga gini, Tat. Ini kan insumah-sumah ini mesti menisbalkan diri ya sebagai guru sedekah gitu kan. Tetapi dalam ceramah-ceramahnya itu kenapa lebih cenderung sering sering berretorika, sering bercerita. Kemudian tidak dijelaskan itu. Jadi sebenarnya keutamaan sedekah itu apa saja sesuai hadis tentunya dijelaskan kemudian siapa saja yang menerima sedekah gitu kan, Tat. Kapan-kapan waktu utama bersedekah gitu. Tapi ini enggak, Tat. Lebih kecerita-cerita-cerita yaudah nanti di akhir gelas urban gitu. Karena memang yang terbayang oleh Sumansur untuk menjadi kaya itu dengan cara mengambil mengambil duit di kantong jemaahnya. Kemudian misalnya dia punya proyek yang biayain jemaah gitu. Tapi setelah uangnya terkumpul dia enggak serius mengurusnya itu. Nanti uangnya dia dia pindahkan ke rekening mana gitu. Contoh paytrend paytrend ya. Paytrend itu kok tiba-tiba bangkrut. Ya itu anehnya. Ya kalau ada apa namanya manajemen yang terbuka itu enggak akan bangkrut. Padahal sempat tembus 2 juta member lho, Tat. enggak akan bangkrut. Kemudian dia sengaja gitu. Misalnya orang nanti mengakses enggak bisa. Nanti kesal tinggalin. Itu kan. Sistemnya. Karena ada tinggalin yaudah. Jadi ini kalau di apa itu ini ini orang ifrit. Kalau jin itu jin ifrit yang paling licik itu kan. Ini jin ifrit ini. Jadi ya begitu aja dia. Cita sedekah, guru sedekah. emang Islam itu dalam bidang ya kalau melakukan ujung-ujungnya penipuan masa bangga itu cerita sedekah. Maka itu cerita kenapa tidak dijelaskan nih. Uang sedekah ini utamanya kan langsung disalurkan kepada yang berhak gitu. Itu dia. Keluarga miskin. Kalau kita lihat sedekah itu secara umum itu kan sunat ya. Kalau dia jadi wajib kita namakan zakat. Ini saya lagi ngomong ini lho ada seorang kiai. Langsung kita disanggah begitu gitu. Tapi kebatilan sumansur yang dia diam aja. Saya bilang akhirnya kiai itu bisa terjadikan alasan gitu. Akhirnya kiai yang sama itu sangat percaya itu bahwa bisa aja terjadi gitu ya. Sebagaimana malaikat mengirim nasi padang ke sumansur. Oh iya. Apa ini? Abis nasi makan semut semutnya tuh habis bicara dengan semut semutnya turun sendiri gitu ya. Habis itu ada malaikat bawa nasi padang. Tapi ternyata di versi lain di cerita versi lain itu gak diceritakan itu ada malaikat kan beda lagi tuh. Jadi kiai itu ya tanda kutip ya itu kan kiai tempat kita tuh kan banyak latar belakangnya kemampuan ilmunya iya kan. Baru dia doa-doa kan bisa jadi kiai gitu. Gak ini dia gak 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 teratur penambahan ilmunya. Latar belakang akademiknya. Akademiknya. Iya iya. Gak teratur. jadi apa aja iya aja dia. Susah. Oke oke. Oke. Baik Stad. Terima kasih penjelasannya itu tadi teman-temannya mengenai bolehkah kita sedekah itu tos-tosan jor-joran ya. Jadi kalau kita punya tabungannya semua isi tabungan kita sedekahin. Punya motor satu kita sedekahin. Punya mobil satu-satunya kita sedekahin. Nah ini kan sama saja mendolimi diri sendiri atau mendolimi keluarga kita sendiri Stad ya. Jadi sebenarnya gak boleh juga seperti itu ya. Gak boleh lah. Karena sedekah itu ada batasannya ada aturannya juga. Oke terima kasih Stad. Kita nanti sambung lagi di video selanjutnya dengan tema lain karena supaya gak bosan juga jika terlalu panjang. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton